Halo semua, selamat datang kembali ke channel ini. Kali ini saya akan membahas sebuah film horror berjudul Insidious The Red Door yang dirilis pada tahun 2023. Film ini adalah debut pertama Patrick Wilson sebagai sutradara setelah film-film Insidious sebelumnya disutradari oleh James Wan. Film ini masih dibintangin oleh Patrick Wilson yang berperan sebagai Josh, Rose Byrne sebagai Renee, dan Ty Simpkins yang berperan sebagai Dalton. Film Insidious kali ini masih melanjutkan kisah keluarga Lambert yang masih terus diteror oleh sosok iblis berwajah merah. Bahkan setelah Josh dan Dalton dihipnotis untuk menghilangkan memori buruk itu dari pikiran mereka. Oke, daripada penasaran ceritanya akan seperti apa, ayo kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Di awal film diceritakan saat Josh dan Dalton yang baru saja sadar setelah perjalanan berbahaya mereka ke dunia arwah yang membahayakan jiwa mereka. Josh selalu minta bantuan Carl untuk menghilangkan memori tentang periswa itu dari pikirannya. Kalian lalu memasukkan sugesti kepada Josh dan Dalton agar mereka tidak mengingat peristiwa itu lagi. Sembilan tahun setelah kejadian itu, Josh dan keluarganya kembali berkumpul. Rupanya Loren sang ibu baru saja meninggal. Mereka semua berkumpul untuk memberikan menghormatan terakhir sebelum jenazah dikebumikan. Setelah pemakaman, Josh mengantar Renee dan ketiga anaknya ke mobil. Renee dan Josh sudah bercerai dan penyebabnya akan kita ketahui nanti. Josh lalu berpemintaan pada Foster dan Kali, tapi Dalton tidak mempedulikannya dan hanya fokus pada lukisannya. Renee melihat itu lalu mencari cara untuk mendamaikan mereka. Dia lalu memberikan saran kepada Josh untuk mengantar Dalton ke asrama karena minggu depan Dalton sudah mulai berkuliah. Josh tidak langsung mengiakannya karena dia ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Renee lalu berpemintaan dan mereka lalu berpisah. Josh lalu berjalan ke parkiran. Dia lalu melihat seorang pria tua di sana yang seperti menghindarinya. Josh lalu memanggil pria itu karena dia merasa pernah melihatnya sebelumnya. Pria itu rupanya adalah Carl. Tapi Josh sudah mengenalinya sama sekali. Carl mengatakan kalau dia adalah teman lama Loren dan sudah lama tidak berhubungan. Dia datang ke sana untuk memberikan menghormatan terakhir pada Loren. Josh lalu mengucapkan terima kasih. Carl lalu pamit dan pergi dari sana. Setelah bersalaman, mereka lalu berpisah. Josh lalu kembali ke mobilnya. Dia lalu memikirkan tawaran Renee soal mengantar Dalton ke kampusnya. Mungkin itu adalah ide yang bagus karena mereka punya waktu berdua untuk mengobrol dan memperbaiki hubungan mereka. Josh lalu menghubungi Dalton dan menawarkan bagaimana kalau dia yang mengantar Dalton ke kampusnya. Dalton membalas pesan itu dan tidak keberatan dengan ide Josh. Tentu saja hal itu membuat Josh senang dan film Insidious pun baru saja dimulai. Seminggu kemudian, Josh lalu mengantar Dalton ke kampusnya. Josh mencoba mengajak Dalton untuk mengobrol tapi Dalton tetap bersikap cuek dan hanya fokus dengan lukisannya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka akhirnya sampai di kampus Dalton. Josh lalu membantu Dalton mengangkat semua barang bawaannya. Mereka lalu pergi ke kamar Dalton. Josh lalu membantu Dalton menata semua barang bawaannya. Dia lalu melihat barang-barang yang Renee bawakan untuk Dalton termasuk juga pengisi daya dan lampu tidur. Dalton lalu menempel semua lukisan keluarga di dinding kamarnya tapi tidak ada lukisan wajah Josh di sana. Tapi Josh yang melihat itu tidak marah dan mencoba menerima semua itu. Dia meminta maaf karena beberapa tahun belakangan, dia memiliki masalah di otaknya yang membuatnya sulit untuk fokus. Sehingga dia tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk Dalton dan adik-adiknya. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba saja teman kamar Dalton bernama Chris datang. Dalton terkejutkan rupanya Chris adalah seorang wanita. Setelah berkenalan, Chris lalu pergi untuk mengambil barangnya yang masih tertinggal. Josh lalu kembali mencoba mengobrol dengan Dalton. Dia lalu memberikan sebuah undangan pesta bagi mahasiswa baru yang didapatnya dari pintu masuk. Dalton hanya melihat undangan itu dan tiba-tiba saja dia marah pada Josh. Dalton mengatakan kalau dia tahu tentang Josh yang sebenarnya tidak mau mengantarnya ke sana. Dan dia juga menyalahkan Josh yang selalu menggunakan trauma masa lalunya sehingga dia tidak bisa menjadi ayah yang baik baginya. Josh sedih dengan perkataan Dalton padanya. Dia lalu segera pergi dari sana dan menangis di mobilnya. Scene lalu berlanjut. Dalton yang baru saja mandi lalu kembali ke kamarnya dan menemukan Chris di sana. Mereka lalu saling berkenalan dan menceritakan kebiasaan aneh mereka masing-masing. Dalton lalu mulai menceritakan tentang pengalaman komanya ketika dia berusia 10 tahun. Orang tuanya hanya berkata kalau Dalton terkena penyakit parah. Tapi anehnya, dia tidak ingat sama sekali dengan kejadian itu. Karena penyakit itu juga, Dalton tidak bisa tidur dalam keadaan gelap sehingga dia harus menyalakan lampu tidur atau dia tidak bisa tidur sama sekali. Chris mencoba mengerti dan membiasakan diri dengan keadaan Dalton. Sementara itu, Josh yang sedang menenangkan diri lalu teringat dengan perkataan Dalton padanya. Dia lalu mengirim pesan suara kepada Dalton dan berjanji akan mencari tahu mengapa dia bisa seperti itu. Josh lalu pergi untuk memeriksa keadaannya ke temannya yang bernama Dr. Brower. Dr. Brower akan memasukkan Josh ke dalam CT scan dan memeriksanya secara menyeluruh. Posedur pun dimulai seperti biasa, tapi tiba-tiba saja lampu di rumah sakit itu mati yang membuat Josh terkejut. Dia lalu meminta untuk segera dikeluarkan dari mesin itu, tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Josh malah mendengar suara orang lain yang tidak dikenalinya. Josh lalu merasakan ada seseorang di mesin itu. Dia lalu memeriksa sekitar dan tiba-tiba saja... Josh melihat sosok iblis yang berusaha mendekatinya, tapi mesin itu tiba-tiba menyala dan Josh lalu segera keluar. Josh marah, mengapa lampunya mati dan tidak ada yang mendengarkan suaranya. Dr. Brower heran dengan apa yang dikatakan oleh Josh, karena Josh hanya tertidur di sana cukup lama dan hasil pemeriksaan menunjukkan kalau dia baik-baik saja. Josh lalu pergi ke ruangan Dr. Brower untuk melihat hasil pemeriksaannya. Dr. Brower mengatakan kalau kondisi fisik dan otak Josh baik-baik saja, sehingga tidak ada yang perlu untuk dikhawatirkan. Dr. Brower mengatakan mungkin saja penyebab Josh seperti itu karena stres yang dialaminya. Josh lalu mulai menceritakan tentang kondisi keluarganya yang sedang berantakan. Dan hal itu mungkin yang memicu stresnya, sehingga membuatnya sering bersikap aneh. Setelah mendengarkan semua masalah Josh, Dr. Brower lalu menyarankan kepada Josh untuk berkonsultasi dengan pesikiater dan melatih daya ingatnya dengan memainkan permainan pencocokan yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Josh pun menerima saran itu karena dia ingin cepat sembuh. Scene lalu berlanjut. Kesekan harinya, Dalton sudah mulai berkuliah. Dia lalu segera buru-buru ke kelas karena tidak ingin terlambat. Sesampainya di kelas, sang profesor yang bernama Armagan lalu meminta mereka semua untuk memperlihatkan lukisan yang sudah mereka buat. Dalton lalu mengeluarkan lukisan neneknya untuk dinilai. Profesor Armagan adalah orang yang tegas dan tidak suka basa-basi. Dia lalu melihat-lihat lukisan memiliki mahasiswa di sana. Dan langsung meminta kepada mereka untuk merobeknya jika dirasa tidak cukup bagus untuk ditampilkan. Dalton lalu takut karena dia pikir lukisannya tidak cukup bagus untuk membuat Armagan terkesan. Dia lalu bernisiatif merobek lukisan itu sendiri. Tapi Armagan lalu menghentikannya dan mengatakan kalau lukisan Dalton cukup bagus dan memiliki makna di dalamnya. Armagan lalu meminta kepada semua mahasiswanya untuk kembali melukis. Tapi sebelum itu, dia meminta mereka semua untuk memenjamkan mata dan menggelir lebih dalam ke dalam pikiran mereka sendiri. Dalton pun melakukan hal itu. Dia lalu mulai melukis dan menggambar sebuah pintu di sana. Tetapi tiba-tiba... Dalton dikagetkan dengan kemunculan tangan iblis yang seperti ingin menariknya. Tangan Dalton lalu terluka dan darahnya menempel di kanvas. Dia lalu memandangi lukisan itu dan merasakan kalau pintu merah itu pasti berkaitan dengan masa lalunya. Dalton lalu membawa lukisan itu ke kamarnya. Di sana, dia lalu mewarnai lukisan itu dengan darahnya dan menempelkannya di dinding. Dia lalu mencoba mengingat kembali masa lalunya dan kaitannya dengan lukisan itu. Tapi tiba-tiba saja lampu asrama itu mati. Dalton lalu mengeluarkan lalap pembangkit listrik yang ia bawa. Dan lampu di kamarnya tiba-tiba saja berubah menjadi merah. Dalton heran dengan itu. Dia lalu memeriksa lampu di meja belajarnya dan menemukan bercak darah di sana. Dia lalu melihat sekitar dan menemukan bercak berbentuk tangan manusia di kasur milik Chris. Dalton lalu mengambil kain untuk membersihkan bercak darah itu. Tapi bercak darah itu seperti menempel dan susah untuk dibersihkan. Dalton lalu pergi untuk mengambil kain yang lain. Tapi tiba-tiba saja, dia dikejutkan dengan sosok iblis yang seperti ingin menyerangnya. Dalton pun ketakutan dan berteriak. Tapi untung saja Chris datang dan gangguan itu pun pergi. Chris lalu mengatakan kalau dia akan pindah dan sudah mendapat kamar yang baru di lantai 2. Sebagai bentuk perpisahan, Chris lalu mengajak Dalton ke sebuah pesta yang dikhususkan untuk mahasiswa baru. Dalton awalnya menolak karena dia tidak terlalu suka berada di keramaian. Tapi karena Chris memaksanya, Dalton pun terpaksa pergi ke pesta itu. Mereka lalu pergi ke rumah Nick. Rupanya banyak mahasiswa baru yang datang untuk bersenang-senang di sana. Mereka lalu disambut oleh sang tuan rumah yaitu Nick. Dengan pakaian yang aneh, Nick lalu memberikan kata sambutan. Dalton yang merasa bosan dengan pesta itu lalu mengatakan kepada Chris kalau dia ingin pergi. Tapi Chris mengajaknya ke lantai 2 untuk memeriksa barang-barang yang bisa digunakan untuk mengerjai orang-orang dulu sebelum pergi. Dalton pun terpaksa mengikuti kemauan Chris. Mereka lalu pergi ke kamar Nick dan menemukan sebuah krim di sana. Chris lalu mengambil krim itu dan meninggalkan Dalton sendirian di kamar. Di tengah keheningan, Dalton tiba-tiba saja mendengar suara aneh dari dalam kamar mandi. Dia lalu pergi ke sana untuk memeriksanya. Dalton lalu melihat seorang pria aneh yang sedang muntah di toilet. Dalton lalu menawarnya bantuan. Tapi dia terkejut ketika melihat pria itu memiliki wajah yang pucat dan terus meminta Dalton untuk menutup pintunya. Dalton yang panik lalu menutup pintu kamar mandi dan segera bersembunyi di bawah tempat tidur karena dia mendengar suara Nick dari arah luar. Nick lalu masuk ke dalam kamar mandi, tapi Dalton tidak melihat pria aneh itu lagi di sana. Dalton heran dengan apa yang baru saja terjadi. Nick lalu keluar dan mematikan lampu kamarnya. Dan tiba-tiba saja Dalton kembali melihat pria aneh itu. Dalton yang tahu kalau itu bukan manusia, lalu segera ingin keluar dari bawah tempat tidur. Tapi tiba-tiba saja... Dia lalu dimuntahi oleh pria aneh itu. Dalton kembali berteriak dan Chris yang melihat itu merasa aneh dengan tingkah Dalton. Dalton lalu mengajak Chris untuk pergi dari sana karena dia merasa ada yang aneh dengan tempat itu. Dalton lalu kembali ke kamarnya. Dia lalu kembali melukis dan terus berpikir apa hubungan antara pintu merah dan masa lalunya. Dalton lalu memujiamkan matanya dan secara tiba-tiba dia seperti berpindah dimensi. Dalton lalu melihat dirinya sendiri karena dia pikir itu hanya mimpi. Dia lalu memutuskan untuk berjalan memutari asramanya. Dalton lalu naik ke lantai dua dan pergi ke kamar Chris untuk sekedar mengganggunya. Sampainya di kamar Chris, dia lalu mengambil pianika dan mencoba memainkannya. Tapi Chris lalu terbangun dan hal itu membuat Dalton terkejut. Dalton lalu segera kembali ke kamarnya. Tapi Dalton tidak sadar kalau ada sosok iblis yang mengikutinya. Dalton lalu terbangun karena ada seorang yang menggedor pintu. Dia lalu membuka pintu dan rupanya itu adalah Chris. Chris bertanya apa yang sebenarnya terjadi karena dia merasa kalau ada yang aneh dengan Dalton. Dalton lalu mengajaknya masuk dan mulai bercerita. Dia mengatakan kalau semua keanehan itu bermula dari kelas Profesor Armagan ketika dia diminta untuk menggalip pikirannya lebih dalam. Dan tiba-tiba saja alam bawah sadarnya menuntunya untuk melukis sebuah pintu merah. Kemudian hal itu berlanjut di rumah Nick. Dalton melihat dan bisa berkomunikasi dengan seorang yang sudah meninggal di sana. Dalton merasa ada kaitan antara masa lalunya dengan pintu merah yang ia lukis. Dan dia berniat mencari tahu fakta sebenarnya. Chris mulai paham dengan apa yang dialami oleh Dalton dan mau membantunya untuk membecahkan masalah tersebut. Scene lalu berlanjut pada Josh. Josh yang baru saja bangun tidur lalu pergi ke lantai bawah untuk sarapan. Setelah sarapan dia lalu pergi ke ruang tamu untuk melakukan permainan pencocokan seperti yang disarankan oleh Dr. Brower. Josh kelihatan kesusahan memainkan permainan itu meskipun dia mencobanya berkali-kali. Setengah menyusun gambar, tiba-tiba saja ada seorang pria dengan luka di wajahnya yang masuk menabrak pacar rumah dan mencoba menyerang Josh. Josh yang ketakutan lalu berlari ke lantai dua. Tapi pria itu masih terus mengikutinya. Josh lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil tongkat untuk melindungi diri. Tapi pria itu tiba-tiba saja sudah berada di dalam kamar dan mendorong Josh yang membuatnya pingsan. Josh lalu merasa seperti berpindah dimensi dan ketika dia terbangun, Josh merasa seperti dia diarahkan untuk pingsan di kamar itu. Setelah siuman, Josh sadar kalau dia memegang kotak biru di tangannya. Dia lalu pergi ke lantai bawah untuk melihat isi kotak itu. Kotak itu rupanya berisi foto-foto lama ibunya dengan seorang pria bernama Benjamin Barton. Josh lalu mencoba mencari tahu siapa orang itu sebenarnya. Scene lalu berlanjut. Dalton kembali melanjutkan kelasnya. Di kelas, Profesor Armagan menunjukkan sebuah lukisan yang mengerikan kepada semua mahasiswanya. Dia lalu meminta semua mahasiswa untuk kembali menutup mata dan melihat lebih dalam ke diri mereka sendiri. Dalton pun melakukan hal itu dan dia kembali mengingat masa lalunya ketika dia sedang memukul seorang dengan palu. Dalton lalu kembali ke asrama begitu kelas selesai. Dia lalu menceritakan semua yang dia alami pada adiknya Foster. Tapi Foster tidak banyak membantu dan malah menganggap mungkin Dalton hanya kelelahan sehingga dia berhalusinasi. Di kamarnya, Dalton lalu kembali melihat lukisan yang ia buat dan masih berusaha mengingat siapa pria yang ada dalam pikirannya itu. Tiba-tiba saja, Chris masuk ke dalam kamar Dalton. Chris mengatakan kalau dia sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Dalton. Dalton adalah seorang proyektor astral yang mana dia bisa menjelahi dimensi lain dan jarang ada orang yang mempunyai kemampuan itu. Mereka lalu mencari petunjuk lebih jauh tentang itu dan menemukan sebuah video tentang Alice yang menceritakan tentang sebuah tempat yang disebut dengan The Verder. Tempat di mana orang-orang dihukum atas kesalahan mereka dan mereka akan melakukan apa saja untuk kembali ke kehidupan manusia. Dalton lalu teringat dengan mahasiswa yang sudah mati di rumah Nick. Mahasiswa itu terus mengatakan untuk menutup pintu dan dia curiga kalau hal tersebut berhubungan dengan pintu merah yang dilukisnya. Untuk mendapat petunjuk lebih jauh, Dalton lalu berinisiatif untuk pergi ke The Verder dan menaikkan hal tersebut pada mahasiswa itu. Chris tidak suka dengan ide itu, tapi karena Dalton terus memaksa, akhirnya Chris bersedia membantu. Mereka lalu pergi ke rumah Nick dan mencari kamar kosong agar Dalton bisa tertidur. Dalton lalu berpindah ke dimensi lain. Dia lalu segera pergi ke kamar Nick untuk bertemu dengan mahasiswa itu. Tapi tiba-tiba saja lampu di rumah itu mati. Dalton lalu segera kembali ke kamar karena dia mendengar suara Chris yang panik. Dalton lalu terkejut ketika sampai di sana, dia melihat iblis berwajah merah mencukai Chris sampai pingsan. Nick lalu membuka pintu dan menemukan Chris yang pingsan. Dia lalu segera memberikan bantuan dan untung saja nyawa Chris masih bisa terselamatkan. Mereka lalu pergi ke UGD untuk memeriksa keadaan Chris. Untung saja Chris tidak mengalami cedera yang serius dan dipersilakan untuk pulang. Tapi Chris marah pada Dalton karena apa yang dilakukan Dalton bisa saja mencelakainya. Chris lalu memperingatkan Dalton untuk tidak lagi kembali ke sana. Karena bisa jadi yang akan terjadi selanjutnya bisa lebih parah. Dalton lalu menelpon Foster dan menceritakan apa yang baru saja dia alami. Dia ingin Foster memberitahunya tentang apa yang sebenarnya terjadi selama dia koma. Foster lalu mulai bercerita kalau dia sebenarnya memiliki ingatan buruk tentang sebuah ruangan bawah tanah. Dimana disitu dia bersama Dalton dan Rene terperangkap dan ada seseorang dengan palu yang menyerangnya. Dalton lalu tercengang. Dia lalu segera berlari ke asrama dan mengambil lukisannya. Dalton lalu sadar kalau pria dengan palu itu adalah Josh. Ayahnya sendiri yang mencoba menyakiti mereka. Terpikir dalam pikirannya mungkin karena hal tersebut yang membuat dirinya begitu membenci Josh. Scene lalu berlanjut. Josh lalu pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang pria bernama Benjamin Burton. Josh terkejut karena rupanya Benjamin adalah ayah kandungnya. Dan pernah menjadi pasien di rumah sakit jiwa di Los Angeles. Dari cacatan itu juga ditemukan tentang Benjamin yang adalah seorang proyektor astral. Dan Benjamin ditemukan tewas setelah melompat dari atap. Untuk menghilangkan rasa penasarannya, Josh lalu pergi ke rumah Rene. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Josh lalu menunjukkan foto Ben dan ibunya ketika mereka masih bersama. Dan catatan yang Ben tinggalkan sebelum dia melompat dari atap rumah sakit jiwa. Josh menjadi kesal karena dia merasa ibunya tidak pernah menceritakan hal tersebut padanya. Rene lalu menenangkannya dan mengatakan kalau Josh bukanlah orang gila. Dia lalu memperlihatkan semua foto Josh dan iblis yang mengganggunya. Ibu Josh juga pernah bercerita pada Rene tentang Benjamin. Yang juga mengalami hal yang sama tapi ibu Josh tidak bisa melakukan apa-apa. Dan memilih untuk memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Rene juga menceritakan tentang Josh yang kesurupan dan mencoba menyakitinya dan anak-anak mereka. Agar tidak berkelanjutan, Josh lalu meminta bantuan kepada Carl untuk menghilangkan ingatan mengerikan itu dari pikirannya dan Dalton. Tapi semuanya tidak berjalan baik karena Josh menjadi orang yang berbeda sejak saat itu. Josh terkejut dengan semua perkataan Rene dan apa yang sudah terjadi membuatnya bingung harus berbuat apa. Di tengah percakapan itu, Foster lalu masuk ke dalam rumah dan ia memperlihatkan lukisan Dalton tentang Josh yang menyerangnya. Dia lalu menceritakan kalau Dalton mengalami mimpi buruk dan mempenglihatan tentang sebuah pintu merah dan Josh juga berada di sana. Sementara itu, Dalton masih terkejut dengan yang baru saja dia alami. Lukisan Josh yang memegang palu seperti napak hidup. Dalton lalu mengambil palu yang ada di sana dan tiba-tiba saja dia seperti kembali ke masa di mana Josh yang sedang kesurupan menyerang dirinya di ruang bawah tanah. Dalton mengingat setiap detail kejadian itu di mana ibu dan adiknya sangat ketakutan. Dalton lalu berusaha menghentikan Josh ketika dia melihat Josh akan memukulnya dengan palu. Tapi rupanya itu semua bukanlah seperti yang Dalton pikirkan. Karena itu semua adalah jebakan dari iblis berwajah merah yang ingin menangkapnya. Dan Dalton masuk dalam perangkap itu. Iblis itu lalu merasuki Dalton dan pindah ke tubuh Dalton di kehidupan nyata. Iblis itu lalu berpura-pura menjadi Dalton ketika Chris memeriksa keadaannya. Chris mengatakan kalau dia datang ke sana untuk membantu Dalton dengan lampunya. Tapi Chris tidak sadar kalau orang yang diajak bicara bukanlah Dalton yang dia kenal. Iblis itu lalu berjalan ke sudut ruangan. Chris yang merasa ada sesuatu yang aneh lalu memeriksa keadaan Dalton. Dan ia sangat terkejut ketika melihat wajah Dalton yang menyeramkan dengan mata kuning yang menyala. Chris berusaha untuk kabur tapi iblis itu lalu menyerangnya. Sementara itu Josh yang tahu Dalton sudah berada di The Verder lalu mencoba menjelamatkannya. Dia lalu melihat Dalton yang sudah dirasuki oleh iblis merah. Dan berusaha untuk mencari di mana Dalton yang asli. Josh akhirnya berhasil menemukan Dalton. Dia lalu melepaskan rantai yang mengikat kaki Dalton. Josh lalu menjelaskan kalau apain Dalton melihat ketika kecil bukanlah dirinya. Tapi ulah dari iblis itu ketika dia merasukinya. Dan sekarang iblis itu ingin merasuki tubuh Dalton untuk melukai Chris. Josh lalu membawa Dalton pergi. Dan ketika melewati pintu merah. Iblis itu kembali muncul dan mencoba menyerang mereka berdua. Josh yang tidak ingin Dalton terluka lalu menahan pintu itu. Dan menyuruh Dalton untuk menyelamatkan dirinya. Dalton kembali sadar dan berhasil kembali ke tubuhnya. Dia lalu mencari cara untuk mengalahkan iblis itu. Dia lalu sadar kalau satu-satunya cara untuk mengelahkan iblis itu adalah menghapus kenangan buruk yang ada dalam pikirannya. Dia lalu mengecat lukisannya dengan warna hitam. Dan rupanya pintu merah yang ada di The Verder juga terhapus hingga membuat iblis merah itu tidak akan bisa lagi mengganggu mereka. Josh yang masih berada di The Verder lalu mencari cara untuk kembali. Dia lalu bertemu dengan Benjamin Burton, ayahnya. Ben lalu memberikan petunjuk untuk keluar dari tempat itu dan Josh akhirnya kembali sadar. Dalton lalu menelpon untuk menanyakan kabar ayahnya dan dia sangat senang begitu mengetahui kalau Josh baik-baik saja. Josh lalu pergi ke asrama Dalton dan dia senang ketika melihat Dalton melukisnya. Mereka lalu saling berpulukan dan film pun selesai. Sekian review film ini. Menurut saya film ini sangat bagus dan melanjutkan kesuksesan film-film Insidious sebelumnya. Efek jumpscarenya juga terasa menakutkan dan membuat penasaran hingga harus ditonton sampai selesai. Rate yang diberikan IMDB pada film ini adalah 5,5 per 10. Terima kasih sudah menonton. Silahkan klik like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.